musik 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 masyarat ini ada kerjasama sama masyaratin betul jadi etnoc sudah dipakai di masyarakat Indonesia bolingnya tunggal, masyarakat Indonesia memakai boling etnoc buset, mau pilih sultan atau kayak etnoc halo bosku, jumpa lagi di youtube dan channel saya kelabotracing, besok kali ini saya ada keinginan ke etnoc kenapa saya ingin nyetok dia dalam jumlah besar dan saya akan jadi akhirnya untuk jakarta bos kenapa saya pilih etnoc? nanti kita akan veritau ke bosnya langsung ataupun siapapun yang ada di dalam kita akan check it out bosku ini dia, ini dia manajernya ini dia manajernya yang sudah saya sampaikan halo pak, ini pak erik kan? saya sudah komunikasi dia tadi di lewat pascap tentang kenapa sih saya harus milih etnoc nanti saya akan jelaskan di dalam dan bagaimana nanti si bos tonton oke, check it out oke bosku, sekarang kita sudah sampai di uang meetingnya bisa kita cek kemudian buat anak paja yang akan ada di sini si bos tonton terus untuk kami check it out ya, pagi pak Tegu Iya, baik. Jadi, kan ada pepatah ngomong tak kenal sama kata saya. Iya, siap, siap. Jadi, Airtok ini apa dan Airtok ini bagaimana, saya akan coba jelaskan secara singkat juga. Jadi, Airtok ini adalah singkatan dari Abu Dhabi National Oil Company, perusahaan BUMN-nya dari Uni Emirat Arab. Nah, ini kantornya, gedung paling tinggi ini kantornya. Jadi, Airtok ini sendiri adalah perusahaan minyak negara dari Uni Emirat Arab. Jadi, Uni Emirat Arab itu adalah negara yang terdiri dari tujuh negara tergabung, negara federasi. Di situ ada Abu Dhabi, ada Dubai, ada Oman, gitu ya. Nah, dia tahun 1971, established, berdiri. Nah, sebagai perusahaan minyak negara, mereka menopang 80% perekonomian dari Uni Emirat Arab. Mereka punya peranan sentral, mereka punya peranan yang luar biasa. Dan kalau bisa dilihat di sini nanti, nah ini adalah perusahaan dari Airtok. Ya, ada sekitar tujuh belas company. Jadi, mereka juga punya pengaruh dalam bidang politik, mereka juga punya pengaruh dalam bidang ekonomi tentunya, di negara mereka sendiri. Nah, ini tadi saya bilang, di kantor mereka. Jadi, selama 45 tahun, mereka memiliki peranan penting di negara mereka. Turut mengangkat negara itu, berkompetisi di dunia. Jadi, punya pengaruh yang luar biasa dalam bidang minyak. Dan Airtok ini juga adalah perusahaan minyak terbesar nomor tujuh di dunia. Perusahaan minyak terbesar dan juga penghasil minyak. Penghasil minyak, salah satu penghasil minyak yang cukup besar. Juga urutan ke-12 perusahaan minyak. Dan juga mereka ini, ukurannya ini. Sekarang, di 2020, mereka menghasilkan 3,5 juta barel per hari. 3,5 juta barel per hari. Satu barel itu 159 liter. Kalau harga minyak dunia adalah 30 dolar. Nah, itulah omset harian mereka. Makanya disebut, UAE adalah perusahaan yang sangat besar. Nomor satu ini ada yang mana? Siapa nomor satunya? Ada Excel. Nah, ini company-company tadi ya. Yang saya sudah jelaskan. Jadi, ini ada tujuh perusahaan untuk eksplorasi dan production dari Aetnav itu sendiri. Yang ini 3,15 juta barel. Nah, ini perusahaan-perusahaannya. Ada Abu Dhabi Company for Onshore Petroleum Operation. Abu Dhabi Marine Operating Company. Marine juga kita punya. Jadi, Zakum Development Company, Zakum. Nasional Drilling Company, Abu Dhabi Gas Development Company. Ini, 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 ini tujuh perusahaan. Juga untuk processing dan refining kemurnian. Itu juga ada enam perusahaan dari Aetnav. Ya, ini hasilannya. Capaiannya, 4,5 million tons of polyolefin per year. Anaknya, 900 ribu barrel of condensate and crude processed per day. Nah, ini perusahaan-perusahaan untuk processing dan refining. Ya, pengurnian. Jadi, kalau lagi di-explore. Nah, ini, mereka perusahaan-perusahaan inilah. Lalu, ada lima perusahaan juga untuk marketing and distribution ke seluruh dunia, ke seluruh penjuru dunia. Ya, ada 27 vessel distribute power products worldwide dan 125 aviation full customer. Ya, jadi ada 120 customer maskapai. Ya, penerbangan dunia. Nah, itu ada Aetnav Distribution. Nah, ini beberapa perusahaan. Nah, ini kalau bisa dilihat sebesar ini Aetnav. Nah, ini eksplorasi lepas pantai. Nah, ini packaging kemurnian di sini juga. Refining. Saling point dari Aetnav. Kenapa harus Aetnav? Gitu ya. Setelah yang tadi ngelihat dari negaranya yang memang expert pengalaman di lubrikan. Gitu ya. Jadi, ini adalah Saling point-nya. Saling point-nya adalah, pertama adalah bahwa Aetnav itu punya guardian shape. Goes beyond basic prevention. Maksudnya ini. Dia melindungi mesin itu secara luar biasa. Gitu ya. Sehingga terjadinya porosi di mesin, terjadinya gesekan yang begitu tajam di mesin itu minimal. Ya. Jadi, dia perlindungannya luar biasa. Makanya juga karena lahir dari lahir yang ekstrim. Oli Aetnav ini bisa tahan panas. Laju alir olinya juga kencang, cepat gitu ya. Angselerasinya. Sehingga untuk di kalangan resin cukup bisa diterima. Cukup bisa bersaing. Ya. Ini guardian shape-nya. Endurance. Nah, ini juga endurance. Dia perform at high temperature. Jadi, di temperatur yang sangat tinggi. Di temperatur mesin yang panas. Aetnav bisa ciam. Bahasa ininya. Aetnav ini bisa tahan terhadap itu. Jadi, kalau berapa kilometer? Kalau di mobil. Itu bisa sampai 20.000 kilometer. Ya. Bahkan kita punya POV-nya. Proof of performance dari Aetnav. Itu 25.000 kilometer. It has sampai 1 juta kilometer. POV itu mobil-mobil yang mau di uji Aetnav selama waktu tertentu gitu ya. 1 juta kilometer. Ini juga security. Nah, masalah yang di Indonesia ini yang sering terjadi adalah pemangsuan. Nah, security ini adalah kemasannya, packaging-nya itu benar-benar dipikirkan. Sehingga pemangsuannya juga akan sangat sulit. Jadi, ketika Aetnav itu ditarik. Apa namanya, itu tutupnya. Itu langsung patah. Nah, jadi. Ini. Jadi, dia ada apa ya. Jadi, ditarik. Wartat. Lalu, langsung rusak kemasannya. Nah, nanti saya coba bisa jelaskan di bawah soal itu. Jadi, untuk security. Ya apa. Jadi, gak mungkin bisa dipalsukan. Lagipulah pun kalau mau dibuat mirip. Itu sangat-sangat sulit. Ya. Karena dia paru burung. Untuk yang kemasan galon. Ya. Jadi, paru-paru burung. Jadi, kalau. Dia juga selama prioritas tertentu, hancur gitu ya. Kalau gak dipakai kelamaan. Selama 2 atau 3 tahun. Apa namanya itu. Kemasan itunya bisa lembas gitu ya. Hancur. Ya, ini more than power. Endurance. Jadi, ada yang. Ini. 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 Terima kasih. Ini. 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 Angen. dan masih membawa satu beban lain satu temannya diboncengin tetap jalan tanpa oli dan ternyata tahan sampai 3 jam dan dibongkar mesinnya hanya untuk mengetahui seal, pelindung oli itu kan ada yang namanya semacam lapisan pelindung antar mesin antar pump engine itu ternyata etok nempelnya kalau oli sebelah bilang kayak cicat ini bener-bener nempel kayak LM jadi tingkat korosinya rendah oke kita akan lanjut lebih mendalami tentang oli etnok bersama Bapak Eric jadi saya ada wacana pengen jual oli tapi yang punya kualitas jadi si bos tahu sendiri saya fokus di balap dan saya fokus untuk barang-barang yang bener-bener dipakai untuk racing itu aman jadi saya gak mau apapun yang masuk ke toko saya itu kualitasnya gak masuklah untuk standarisasi anak-anak racing makanya saya sangat teliti banget untuk memilih oli untuk yang saya masukkan ke toko langsung aja kita akan mengobrol dengan Bapak Eric oke Pak? kita lanjut kenapa saya harus menyetok etnok Pak di toko saya Pak? ya kenapa harus menyetok etnok? karena menurut saya ya etnok ini untuk kategori racing itu cocok sekali gitu ya apalagi memang kita terkenal etnok itu terkenal oli yang tahan panas nah dari beberapa review yang ada yang memakai oli etnok di tes di racing mereka bilang bahwa kelebihannya shiftingnya halus nah ini kelebihan dari etnok nanti kalau memang penasaran bener gak sih? nah coba sendiri saya coba nanti di motobal車 lalu betul yang kedua tenaga padat nah lalu high RPM galap di RPM tinggi dia galap nah yang keempat itu raungan mesinnya padat nah lalu getaran mesinnya halus dan mesin tidak cepat panas makanya kemarin kita juga ada di salah satu bengkel Vespa yang melakukan touring sampai ke Jogja Jakarta Jogja nah waktu mereka coba etnok itu mesinnya masih adep tidak sepanas biasanya ketika memakai oli mereka lain gitu oke siap-siap kalau saya ini ada pertanyaan pribadi nih bos saya kan banyak tahu produsen oli itu kan kayak ada Prancis ada Amerika ya kan jadi Abu Dhabi ya kan mungkin sedikit dari kalian sama kayak saya baru dengar oli dari Abu Dhabi kenapa Abu Dhabi ya karena Abu Dhabi ini adalah salah satu negara yang memang sudah sudah paham minyak pertama yang kedua mereka ini bisa dibilang rajanya minyak ya jadi rajanya minyak yang lain masih masih belum menyentuh apa namanya menyentuh teknologi tentang lubrikan nah Abu Dhabi atau sebagian besar dari oli oli middle east maksudnya itu mereka memang sudah terbukti gitu ya teruji kalau mungkin mesin lain-lain bisa negara-negara Eropa ada tapi kalau urusan minyak percayakan sama ahlinya oke siap-siap hampir semua user ataupun toko ataupun limbalat itu bergerak memilih oli itu karena kebanyakan dari suges dari wacana seseorang yang dia yakini dia punya kapasitas jadi oh si ini pakai oli ini nih jadi moturnya enak jadi kenceng-kenceng padahal secara mendasar seperti saya pun belum tahu persis ya oli itu yang bagus seperti apa dan wacana saya memilih oli pun saya belum punya pertahuannya jadi saya pun ikuti suges jadi saya akan langsung tanya ke masternya dari etnok pak eric ada gak sih yang sesuatu beda di etnok lho jadi mama wah sebetulnya gak spot ini lho tapi semuanya oli tuh kayak gini lho ada gak jadi kadang-kadang memang kita milih oli bingung juga kadang kita tanya sana tanya sini suges lah ya suges ikut-ikutan ya jadi kenapa harus etnok gitu ya jadi kalau etnok ini sendiri memang memiliki beberapa keunggulan selain dari dari negaranya negara minyak yang memang lahir dari suhu yang ekstrim suhu padang pasir yang biasanya kalau siang itu 50 derajat celcius oh iya tau tau jadi dari siangnya kita bisa ngomong kualitas betul betul iya jadi sangat amat ekstrim baru suhunya saja suhu luarnya itu sudah sudah panasnya luar biasa 50 derajat celcius paling ekstrim di dunia iya mereka lalu yang kedua 50% jalannya mereka itu offroad offroad artinya ini di luar jalan habatan masinnya itu berat betul karena kan kadang-kadang ada badai gurun menutupi jalan asfal tapi mereka harus berjalan nah itulah kenapa sebagai negara penghasil minyak mereka menciptakan oli atau lubrikan yang sesuai dengan kebutuhan negara mereka nah kemudian oli ini ada di indonesia dan menurut saya sebagai negara yang tropis negara yang 11-12 mirip sama migalis yang macetnya di mana-mana ada kan sometimes ya sebenarnya kalian kelamaan oh mesin panas loh itu tuh kalian harus cobain mesin eh oli yang bisa untuk mesin panas udah tau kan kalau sekarang kalian lama kan lepas ini cocok etnoc nah satu lagi juga bahwa etnoc ini memiliki eh flash point ya flash point itu titik didih panasnya itu cukup tinggi kalau beberapa merek lain berani bongkar flash point mereka saya acungin jempol nah etnoc ini memiliki flash point yaitu 230 ya 230 derajat itu maksudnya flash point titik didih jadi daya tahan terhadap panas sampai olinya itu menguap itu adalah 230 derajat celsius lalu eh purpointnya minus 30 purpointnya apa ini purpoint ini adalah suhu dingin suhu dingin sehingga oli itu akan membeku hmm itu di minus 30 etnoc etnoc itu akan membeku di minus 30 dan kita tahu bahwa ini luar biasa minus 30 baru beku berarti kondisi yang dingin pun etnoc mampu bertahan oke siap dan memang kita juga gak sampai ada yang minus 30 ya kita kejar di panasnya aja ini kayak prestasi betul tetapi mereka mereka memikirkan itu mereka juga menciptakan oli sehebat itu gitu dan yang kedua untuk oli yang contoh katakanlah etnoc 10 E 40 yang cukup dikenal di masyarakat atau di komunitas-komunitas sebalap ada yang bilang oli AFS etnoc Voyager Silver ada yang bilang oli sultan jadi ada yang bilang oli silver nah 10 E 40 ini juga udah sintetik gitu ya jadi kalau mau milih oli ya kenapa harus sintetik gitu kalau sintetik itu dia kan lebih tahan panas nah jadi yang kedua juga teknologinya teknologi maju dan kita juga etnoc itu punya api donut api donut itu apa sih nanti bisa searching di google tapi singkatnya begini oli yang ada api donut itu adalah oli yang memang ada di jajaran oli top quality karena untuk dapatin api donut saja itu oli nya harus di tes di american potterium institute sampai hancur dalam artian begini hancurnya hancurnya adalah begini dia di tes selama 500 jam lu di tes 500 jam berarti di kirimin satu hari 24 jam kaliin berapa sampai 500 jam lalu yang kedua di tes nya apa bahan bakar terburuk sampai bahan bakar terbaik ya dan titik panas terendam sampai titik dingin maksudnya sampai titik panas tertinggi sampai oli itu hancur dan ketika hasilnya keluar selama 500 jam itu dan hasilnya excellent baru dapat cat api donut dan etnoc memiliki semua di semua variannya ada api donut lingkaran di kemasannya lingkaran tulisannya api lingkaran kecil jadi kalau kalau urapan coba tulis dari sesu jadi itu kenapa etnoc menjadi pilihan buat para racer juga selain dibalak juga menurut saya oke dan beberapa testimoni juga memang bilang kita bagus bagus dia juga bagus untuk long drive touring jadi karena tahan panasnya tadi jangan pendek panas tetepan dan saya juga banyak dapat testimoni dari apa namanya dari abang-abang gojek yang pakai etnoc mereka selain lebih lama ulinya jadi mereka juga menghemat kenapa sampai abang gojek karena harganya etnoc serius terjangkau nah jadi kualitas ada harga ada nah saya kan sering ketemu dengan anak-anak yang punya budget besar dan ada yang punya budget minim nah dua-duanya itu bisa kepapas dengan roli etnoc tapi kualitas tetap terjaga soalnya apa saya nggak mungkin sembarangan milih roli yang untuk saya stok di toko saya atau sendiri si bos saya punya prinsip barang original dan barang berkualitas yang boleh masuk ke kenapa tracing speed shop mungkin ada tambahan lagi pak iya untuk para hariser mungkin ada pertanyaan kenapa sih kok oli olinya begitu murah saya nggak bilang murah terjangkau terjangkau nah kenapa begitu terjangkau padahal import karena etnoc sendiri mengerjakan secara keseluruhan itu dari A to Z itu mereka kerjakan sendiri jadi pengusahan etnoc semua jadi termasuk bahkan kemasan plastiknya plastiknya itu dikerjakan sendiri sama etnoc dan bahkan sampai pengirimannya ke Indonesia itu perusahaan etnoc juga apalnya etnoc juga yes betul dan satu lagi etnoc itu juga memang menyasar pasar Indonesia dan itu terbukti dengan kerjasama sudah apa namanya G2G antara pemerintah Uni Emirat Arab dan Indonesia ya itu udah banyak beritanya jadi memang oli ini patut untuk kalian coba penasaran kalian coba jadi buktikan sendiri oke buktikan aja serius saya nggak mungkin mengambil oli dengan kualitas yang standar aja nggak gitu loh apalagi ke bawahnya itu kan oke bosku sekian kita ngomong-ngomong dengan pak eric semoga bisa memberikan warna yang terguna buat si bos dalam memilih oli tentunya kenapa karena setelah ini kalau si bos minat untuk beli oli bisa langsung ke pak eric bisa juga ke saya karena saya mungkin akan ngambil banyak sekali untuk toko-toko yang konsumen saya yang biasa ngambil oli merk-merk lain saya coba akan tawarkan etnoc juga karena pak etnoc udah terbukti di balap dan harian touring dan lain-lain itu sangat good bosku oke bosku jangan lupa bahagiakan thank you terima kasih terima kasih terima kasih